Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku review adalah Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat mango silky pudding Mumpung lagi musim manggah dan harga per kilonya cuma 10.000 rupiah Rugi banget nih kalau tidak dimanfaatin untuk membuat ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama siapkan 2 buah mangga atau setara dengan 500 gram Kemudian kita kupas dan kita sisihkan 1 daging mangga yang kita potong-potong kecil kayak gini untuk dijadikan topping Kemudian daging mangga yang tadi langsung kita masukkan ke dalam gelas blender Kemudian kita tutup dan ini aku pakai Omniblade BL100 dari Mito Electronik Ini di bagian tutupnya juga ada switch kunciannya jadi harus benar-benar terkunci seperti ini Kalau nggak terkunci dengan baik maka blendernya nggak akan nyala Dan kunci yang satu lagi ada di mesin blendernya Nah kalau salah satunya ini nggak terkunci dengan baik maka blendernya nggak akan nyala Ini dinamakan dengan safety lock for children Nah ini langsung aja kita blender tanpa menggunakan air Karena mangga itu teksturnya lembut ya meskipun tanpa air juga ini bisa halus Cukup beberapa detik aja bisa kalian lihat hasilnya Ini hasilnya halus dan juga lembut banget Kemudian tambahkan 20 gram nutrijal lasa mangga 100 gram gula pasir Tambahkan 500 ml air putih dan 500 ml susu cair Untuk susu cairnya ini aku pakai susu UHT supaya rasanya lebih enak Kalau mau diganti dengan susu kental manis yang dicairkan juga boleh Langsung aja kita aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut Kemudian tambahkan pewarna makanan warna kuning muda Supaya warnanya lebih terlihat bagus Setelah itu kita masak sampai mendidih Oke kalau udah mendidih kayak gini Jangan terlalu lama direbus Langsung aja kita matikan apinya Setelah itu aduk-aduk dulu sebentar Kemudian tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan nutrijel Aduk lagi sampai tercampur rata dan buihnya hilang Kemudian kita tuangkan dalam tin wall Ataupun mangkuk plastik yang persegi ukuran 200 ml Nah ini kita tuangkan tapi jangan sampai penuh Kita sisakan 2 cm dari permukaan Untuk menambahkan flas susu dan juga toppingnya Sementara menunggu pudingnya didinginkan Kita akan membuat flas susu Tambahkan 350 ml susu UHT Supaya rasanya lebih enak Setelah itu tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok makan tepung maizena Setelah itu aduk sampai tercampur rata Juga tepung maizena dan gula pasirnya larut Kemudian masak sampai mendidih Nah kalau udah mendidih kayak gini Jangan terlalu ramah direbus Karena nanti susunya bisa pecah Langsung aja kita matikan kompornya Lalu kita aduk-aduk dulu sebentar Setelah itu kita tuangkan dalam puding yang sudah didinginkan tadi Kita tuangkan sampai garis yang ada di atasnya Dan untuk toppingnya tambahkan daging buah mangga Yang sudah dipotong-potong kecil-kecil tadi Ini dia hasilnya mango silky puding yang aku buat Gimana cara membuatnya simpel banget kan Nah ini rasanya dijamin silky dan juga lumer banget di mulut Dan yang pastinya ini rasanya seger banget Silahkan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini Satu resep yang aku bagikan ini Jadi 8 cup ukuran 200 ml Dengan harga jual sekitar 10.000 rupiah per cup 200 ml Atau silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Karena mango silky puding ini pakai flas susu Jadi cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan Dan maksimal 2 hari disimpan di kulkas Kalau mau tahan lebih lama lagi Sebaiknya flanya dipisah aja ya Supaya bisa pudingnya ini tahan sampai dengan 5 hari Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan assalamualaikum semua Sampai jumpa Sampai jumpa